Halo sahabat hijau, jumpa lagi, masih bersama saya Dwi disini, salam hijau ya Info ya sahabat hijau, disini kita akan membahas bagaimana cara mengolah air cucian beras menjadi biomikroba Infonya sebagai berikut sahabat, sebelum kita memulai ada baiknya kita kenali dulu apa yang terkandung pada air cucian beras ini Ya sebenarnya air cucian beras itu sangat baik bila diaplikasikan di saat fase pertumbuhannya Dikarenakan air kleria atau air cucian beras tersebut itu terkandung kurang lebih 90% karbohidrat berupa pati Mengandung mineral protein yang disebut dengan protein gluten Yang kandungannya adalah kurang lebih 50% fosfor, 50% magnesio, 100% lemak esensial, asam amino, dan lain-lain Tetapi sangat disayangkan nih sahabat hijau, kalau air cucian beras itu tidak bisa bertahan lebih dari satu hari Kecuali disimpan di tempat lemari pendingin Dan bila mana terlalu sering kita gunakan air cucian beras tersebut berdampak negatif ya Yaitu media akan menjadi asam, jadi antisipasinya silahkan tambahkan kalsiumnya Begini sahabat hijau, untuk selanjutnya kita akan merubah air cucian beras tersebut menjadi biomikroba Jadi bahan-bahannya apa saja ya Nah kita masuk bahan yang kedua sahabat Ini sahabat hijau, disini saya menggunakan tanah, tanah pohon bambu, humusnya, akarnya, daunnya Ya, jadi di area tanaman pohon bambu Jadi gini sahabat hijau Sahabat hijau bisa gunakan sih, seperti tanah topsoin lainnya Misalnya di pegunungan, di hutan, dengan catatan yang belum tersentuh oleh pupuk kimia Biasanya di bawah ada daunan pohon yang besar ya Jadi, ya gini loh sahabat Kenapa kita ikat dahulu seperti begini Yaitu sebenarnya bukan apa-apa Ya, nah setelah diikat demikian Ya, oke sahabat Sebenarnya tujuannya kita akan memindahkan Yaitu mikroba tadi Kedalam air cucian beras tadi Jadi, begini sahabat Coba kita kasih info kan begini Jadi, kita masukkan demikian Ya, tanah tadi kita celupkan Lalu kita remas-remas sahabat hijau Ya, ini bertujuan Yaitu kita memecahkan Jadi, humus tadi Ada mikroba tanah tadi Yang humus pelapukan tadi Atau kita men-transfer Ya, agar Mikroba tadi pindah ke air cucian beras Sebenarnya sahabat hijau Setelah kita aduk Sahabat bisa gunakan yang lain loh Seperti Selain air cucian beras Itu bisa gunakan kentang Ubi kayu Itu juga bisa ya sahabat hijau Intinya Yang mengandung karbohidrat tinggi Oke, sahabat hijau Kita masuk bahan yang ketiga Bahan yang ketiga Yaitu mineral Sahabat hijau Jadi, gini Untuk bahan yang ketiga Yaitu kita gunakan garam Tapi garam kerosok Atau garam dapur ya Dengan kapasitas air cucian beras 10 liter Garamnya cukup 1 sendok saja Selain garam Itu bahan mineral lainnya Bisa kita ganti Yaitu berupa terasi ya Sahabat hijau ya Jadi, sambil kita aduk sedikit Sebenarnya pola ini Itu sama percis Yang kita membuat JMS Jadi, yang membedakan Kalau JMS menggunakan air biasa Kemudian, satu lagi Kalau kita menggunakan air neri Atau air cucian beras Sedangkan JMS Ya, sahabat Itu biasanya Setelah tiga hari Itu terjadi proses Gelembung udara Dan momen itulah Yang wajib kita Aplikasikan ke Lahan Atau lahan yang belum Ditanami Jadi, di sini Agak sedikit berbeda ya Kita merubah mikroba Selain ketiga bahan tersebut Kita masuk bahan selanjutnya Untuk bahan selanjutnya Yaitu, ini kalsium ya Sahabat hijau ya Sahabat bisa gunakan Kapur dolomit Bisa injit Atau kapur siri ya Dosisnya Satu Sendok saja Bertujuan agar Mikroba ini Kalau sudah jadi Setelah diaplikasikan Ketanaman Agar Media yang teraplikasi Tidak menjadi Asam ya Sambil diaduk Sedikit Oke, itu bahan keempat ya Untuk bahan selanjutnya Kita gunakan EM4 ya Sahabat hijau ya Jadi, dosisnya begini Ini 10 liter Kita gunakan Kurang lebih 5 tutup EM4 Kira-kira Demikian Tapi, bila mana Sahabat hijau Tidak Menggunakan EM4 Bisa gunakan Seperti Bakteri pengurai Lain Yaitu Berupa Yakul Tujuannya Kenapa kita Sambil kita Ini ya Kita aduk sedikit Lalu kita Tutup ya Sahabat hijau ya Yaitu Bertujuan Untuk Merubah Ya Air cucian beras Tersebut Menjadi Biomikroba Atau mikroba Baik Makin banyak Mikroba Yang kita Tambahkan Ya Makin baik Hasilnya Tapi Tanpa Mulase Lagi ya Sahabat Kita lihat Perkembangannya Sahabat Nah ini Kalau diperjelas Kelihatan ya Ini Jelas sekali Sahabat hijau Ya Sudah Terbentuk Bakteri-bakteri Baik Atau mikroba Baik Atau biomikroba Ya Nah Inilah Bagusnya Jadi Begini Sahabat hijau Saya jelaskan Dan Satu lagi Sahabat Ciri-ciri Dia Sudah jadi Ini Tidak bau Lagi Ya Dan ingat Ini Tidak ada Aroma Busuk Sama sekali Artinya Biomikroba Ini Jadi Jadi Yang Pertama Gini Sahabat hijau Kita tes uji Bila mana Ya Terdapat Gelengkung udara Biasanya Kalau JMS Itu Tiga hari Ya Dan Disini Kita Masukkan Ke botol Ini Contoh Sahabat hijau Saya Siapkan Botol Seperti Demikian Ya Kemudian Saya Masukkan Biomikroba Tadi Ini Kita tes uji Sahabat hijau Jadi Ini Biomikrobanya Sudah jadi Lap Ya Sekiranya Cukup Sahabat Segitu Saja Kita Hanya Tes uji Ini Sahabat Melihat Dia Ciri-cirinya Kita Gelengkung udara Terus Menerus Ya Sahabat Memang Agak Berkurang Artinya Apa Ya Bakteri Ini Sudah Siap Digunakan Jadi Sebelum Saya Jelaskan Ya Bakteri Ini Tinggal Dicampur Aja Yaitu Standard Dosis 110 Bisa 120 Juga Bisa Dan Ini Sangat Baik Oke Sahabat hijau Jadi Kita Infokan Bagi Sahabat Manfaat Dari Apa Namanya Biomikroba Ini Yang Pertama Yaitu Dapat Menekan Dampak Negatif Pada Pemakaian Pupuk Kimia Jadi Kalau Kita Aplikasikan Jadi Merubah Kimia Jadi Normal Kembali Kemudian Mampu Merubah nitrogen Bebas Menjadi Amonial Untuk Diserap Oleh Tanaman Kemudian Mampu Meningkatkan Ketahanan Tanaman Terhadap Jamur Bakteri Patogen Pada Tanaman Kita Yaitu Mampu Berperan Sebagai Pelarut Pospat Hebat Biomikrobanya Kemudian Dapat Melindungi Perakaran Perakaran Tanaman Kita Agar Lebih Cepat Pertumbuhannya Ya Itu Oke Itulah Sebagian Besar Manfaatnya Kemudian Satu Lagi Sahabat Hijau Nah Ini Kandungan Bakteri Ini Yaitu Biasanya Basilus Risobium Pesedomonas Dan Lain-lain Kemudian Hebatnya Ini Jadi Bukan Hanya Tiga Hari Siap Pakai Ini Bisa Pakai Berkelanjutan Dan Bisa Bertahan Tiga Sampai 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 Cara Aplikasinya Yang Ini Sudah Jelas Ya Sahabat Jadi Kita Siapkan Air Disini Saya Telah Menyiapkan Air Kurang Lebih Lima Liter Jadi Harusnya Lima Liter Ini Lima Ratus Mili Ini Kurang Lebih Kalau Penuh Ini 600 Mili Jadi Kita Duangkan Dan Ini Tidak Harus Lahan Baru Itu Bisa Di Lahan Yang Sudah Ada Tanamannya Juga Bisa Saya Kasih Contoh Sahabat Hijau Ya Nah Ini Ini Ada Tanaman Bawang Ini Bawang Merah Ya Dan Ini Ciri-ciri Hampir Panen Sudah Pada Rebah Rebah Kecambah Ya Bawangnya Jadi Gini Sahabat Hijau Jadi Ini Dapat Kita Aplikasikan Ketanaman Walaupun Ada Tanamannya Jadi Sekali Lagi Saya Infokan Ini Bisa Bertahan Sekitar Ini 6 Bulan Oke Sahabat Hijau Jadi Bisa Dipahamin Jadi Yang Tidak Ada Tanaman Misalnya Begini Ini Juga Boleh Lahan Baru Lebih Bagus Lagi Itu Sebelum Buka Lahan Itu Sangat Baik Oke Sahabat Hijau Demikianlah Info Dari Kita Semoga Bermanfaat Ya Salam Hijau Ya Terima